Siapa yang tidak menganggap, maaf, siapa yang tidak menganggap bahwasannya dia lebih perlu dengan sedekah yang dia keluarkan daripada orang miskin yang menerimanya, sungguh dia telah menghantamkan sedekah itu ke wajahnya sendiri. Siapa yang tidak menganggap dia lebih perlu dengan sedekah itu yang diberikan ke fakir miskin, dia balik tuh, seakan-akan orang miskin yang butuh sama dia. Kali ini siapa yang menganggap dia lebih perlu terhadap sedekah itu daripada orang yang menerimanya, maka dia seperti sedang menghancurkan amalnya, dia sedang menghantam amal itu sedekah itu ke wajahnya sendiri. Jadi bekah sekali. Antara itu ibadah dengan bukan ibadah itu hanya sedikit sekali perbedaannya. Walaupun itu ini penting sekali untuk digarisbawahi. Jadi kalau Bapak Ibu doa karena terpaksa, karena tidak enak, karena mau dilihat orang, karena mau dipuji orang, selesai urusannya. Gak ada pahalanya, itu mimpi aja. Betul-betul ada orang, tidak ada orang, kita merasa perlu dan butuh. Nah gitu. Dan butuhnya kepada Allah, itu baru ibadah. Jadi baca Quran, sholat, segala macam, kejar keutamaannya. Kejar ibadahnya yang dijanjikan kepada kita gitu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu'ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada Ibu besar Muhammad sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik kita melanjutkan, Bapak Ibu sekalian, buku yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahtani, Hafidahullah, dengan judul Bahasa Indonesia, agar doa dikabulkan. Kemudian ada sebab-sebab terkabulkan dan terlulatnya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan sudah kita sebutkan dari awal, di masalah definisi doa itu, sudah cukup banyak pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini. Intinya sebenarnya adalah komunikasi yang sehat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan untuk kita doa, Bapak Ibu sekalian, itu agar kita bisa berkomunikasi secara langsung. Dan dijadikan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, doa itu dilakukan sebelum aktivitas. Jadi sebelum makan, sebelum minum, sebelum masuk kamar mandi, sebelum keluar rumah, sebelum semuanya. Tujuannya adalah agar kita selalu menghubungkan antara aktivitas kita itu dengan sampen cipta Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah membantu kita untuk menyelesaikan dan memberikan juga keberkahan atau kecukupan dalam hajat kita itu. Dan doa ini bukan hanya dilakukan pada saat kita ada keperluan, tapi sering kami titik beratkan dari beberapa pertemuan yang lalu, kalau doa itu justru dipanjatkan di saat-saat lapang. Ibu lagi sehat, ibu lagi kuat, Bapak Ibu lagi melimpahlah semuanya, Allah kasih kesehatan, keloangan waktu, pakaian, makanan, pasangan, dan segala macam semuanya baik, maka di saat itu justru puncaknya doa. Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita, kalau semua lagi melimpah, harusnya kita justru banyak berdoa. Sudah kami sampaikan hadith pada kesempatan yang lalu, kata Nabi SAW, kenalilah Tuhan kalian pada saat kalian sedang lapang, maka dia akan mengenal kalian pada saat kalian sedang sulit. Jadi kalau ada yang mau diterima doanya pada saat lagi tidur utang, lagi sakit kronis dan mau sembuh, lagi diganggu oleh orang, dan segala macam, justru di saat-saat dia lagi sehat, dia berbanyak doa. Apa yang kami sampaikan barusan ini, Bapak Ibu sekalian, berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Karena berdoa justru di saat lagi lapang, itu paling besar pahalanya, dan justru menjadi penyebab di saat kita sulit diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang penyair Arab mengatakan, janganlah kau minta sama manusia, karena kalau kau minta sama manusia, maka dia akan marah. Sekali, dua kali, tiga kali kita minta, manusia akan marah. Tapi mintalah kepada zat, maksudnya Allah, yang kalau kau tidak minta, justru dia marah. Itu hadis disebutkan oleh Imam Tirmidhi, rahimahullah, tentang masalah sabda Nabi SAW, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, justru Allah marah padanya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tunjukkan kebutuhannya kepada Allah, justru Allah marah. Makin kita merengek, makin kita manja, makin kita memohon, dan boleh kita tamak terhadap rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau sehatnya, minta ditambah kesehatannya, sudah kaya, minta dilimpahkan kekayaan lebih banyak, itu boleh. Tamak terhadap rahmat Allah boleh. Yang penting tidak bentrok sama sunnatullah. Masih ingat ya, saya bilang sunnatullah itu sistem Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa kita bilang, kita tidak suka malam, lalu hilangkan malam, atau tidak suka lawan jenis kita, sudah hilangkan saja laki-laki itu perempuan, itu kan tidak mungkin bentrok sama sunnatullah. Dan juga tidak masuk ranah orang lain. Misalnya, mau meminta apa yang sudah dimiliki oleh orang lain, itu tidak bisa. Tapi kita bisa minta yang serupa, yang Allah subhanahu wa ta'ala bisa berikan kepada kita. Itu kurang lebih pembukaan dalam masalah doa. Baik, kita akan ada bahasan penting dalam hari ini, dengan dua jenis doa itu sendiri ya, dua macam doa. Yang kita akan fokus coba bahas ya, ada doa yang disebutkan di situ, doa ibadah, dan ada doa masalah, atau permohonan. Itu di halaman tujuh, dan delapan disebutkan tentang penjelasan doa ibadah. Di halaman sembilan, itu sampai di halaman ke enam belas, atau tujuh belas, itu akan ada doa masalah. Baik, saya akan bacakan dulu, seperti biasa, Bapak ibu sekalian, tanpa menggurui tentunya, saya coba akan baca, kemudian baru kita jelaskan, panjang lebar maksud dan tujuannya. Di halaman tujuh dibawah, pembahasan kedua, macam-macam doa, pertama, doa ibadah, dalam kurung, doa ul ibadah, dalam bahasa Arabnya, yaitu memohon pahala dengan beramal salih, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, dan melaksanakan tutunan-tutunan dua kalimat syahadat tersebut. Solat, puasa, zakat, haji, menyembelih, sembelihan, dan bernazar kepada Allah. Niat agar Allah penuhi hajatnya, namanya nazar. Dan ibadah, dan antara ibadah yang disebut ini, ada yang tergolong doa, dengan perkataan dan perbuatan, seperti solat. Barang siapa telah melaksanakan ibadah ini dan ibadah lainnya, maka berarti ia telah berdoa kepada Allah, dan memohon ampunannya dengan perbuatannya itu. Saya baca satu paragraf lagi, sampai habis ya, di halaman delapan ini baru kita jelaskan. Kesimpulannya, bahwa ia beribadah kepada Allah, karena mengharapkan pahala dan takut akan azabnya. Dan jenis doa seperti ini, tidak boleh untuk selain Allah. Maka barang siapa yang melakukan sebagian dari ibadah ini untuk selain Allah, maka sungguh ia telah menjadi kafir. Yaitu telah keluar dari agama Allah, dan termasuk golongan yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah kafir ayat 60. Wa qala rabbukum du'uni astajib lakum innalladhina yastakbiruna an'ibadati sayidkhuna jahannama dakhirin. Dan Rabbumu telah berfirman, Hai Muhammad, berdoa lah kepadaku, nisaya akanku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, dari menyembahku, akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Juga dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah an'am ayat 162-163, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَيَ وَمَاتِ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَا دِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ Katakan, Hai Muhammad, sungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah. Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku akan menjadi orang-orang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Kita coba lebih perdalam pemahaman tentang masalah doa ibadah. Yang pertama Bapak-Ibu sekalian, kalau Bapak-Ibu berdoa, diniatkan untuk Allah, dianggap ibadah. Contoh misalnya ada orang berdoa bukan karena ibadah, dia berdoa karena terpaksa, takut sama orang, atau dia berdoa tapi ragu-ragu. Benar gak sih doa ini bisa memberikan solusi? Ini tidak dianggap ibadah. Kapan dia dianggap ibadah? Kalau seandainya kita betul-betul niat untuk menjadikannya pendekatan diri kepada Allah. Saya kasih ingat lagi contoh, pernah saya sebut pada perteman yang lalu. Kalau Bapak-Ibu lagi ngantuk, kemudian Bapak-Ibu bilang, saya uduk aja deh. Uduknya, niatnya dalam hati untuk apa? Hilangin ngantuk. Uduk itu gak boleh dipakai sholat. Uduk itu gak boleh dipakai sholat. Karena kenapa? Bapak-Ibu bukan niat untuk ibadah. Uduknya hanya untuk hilangin ngantuk. Kan gitu? Ini contohnya. Nah sama dengan sholat, sama dengan haji, sama dengan umrah, sama dengan apa saja. Kapan kita niatnya bukan pendekatan diri kepada Allah, berarti tidak dianggap ibadah. Ibu pergi haji dan umrah, mau jalan-jalan niatnya. Ya sudah, dapat jalan-jalannya, tapi gak dapat ibadahnya. Makanya itu list belanjaan, kalau mau haji sama umrah, nanti aja. Nanti tiba di sana, baru berfikir mau beli apa. Jangan dari sini, sudah niat dari awal menggebu-gebu, saya mau datang di mal ini, saya mau beli baju itu, saya mau beli itu, niatnya nanti bukan karena ibadah. Akhirnya tawafnya buru-buru, sainya buru-buru, yang penting selesai, walaupun capek, pergi mal duluan. Itu contohnya. Mau pergi Mekah, karena tahunya ini ada makanan enak di sana. Ada restoran saya mau datangi. Itu tujuannya restoran. Itu harus cuma samping saja ke samping, kalau ada kesempatan, bukan tujuan utama. Nah seperti itulah ya. Jadi memang diarahkan niatnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baru dia bisa bernilai ibadah. Ini hati-hati sekali ya. Ada hal-hal bahkan Bapak Ibu sekalian, yang mubah. Mandi, makan, minum, olahraga, itu kan mubah. Tahu mubah ya? Dikerjakan, tidak berpahala, ditinggalkan, tidak berdosa. Tetapi, dia kalau diniatkan ibadah, misal contoh, ada hadith Nabi SAW kepada Abu Darda RA. Ingatlah, wahi Abu Darda, Tuhan mempunyai hak, keluarga mempunyai hak, jasadmu pun punya hak. Kalau ibu dan Bapak sekalian, makan, minum, bukan hanya sekedar menghilangkan lapar, niatnya memang untuk memberikan hak badan. Berubah dia. Dari niat mubah, dari hukum mubah menjadi hukum sunnah. Jadi ibadah. Jadi daripada ibu dan Bapak sekalian, misalnya lagi lapar, ah lapar nih, niatnya makan untuk hanya hilangin lapar, itu mubah. Tapi kalau niatnya untuk memberikan hak jasad, ibadah. Makan, minum, tidur, olahraga, mandi. Kalau hanya sekedar, saya mau olahraga biar saya sehat. Ya ini jadi mubah. Ah saya mau olahraga supaya saya berikan hak jasad saya. Allah kan amanahkan jasad ini. Saya olahraga untuk, ya supaya menjaga amanah ini. Orang jenazah aja dimandikan, Bapak ibu sekali kan. Dimandikan, dibersihkan badannya, apalagi kita masih hidup. Nah gitu. Nah sama dengan kasus mandi. Bukan hanya karena sekedar gerah. Begitu juga olahraga, begitu juga mandi, begitu juga tidur, dan segala macam hal mubah. Nah ini contoh saja, bagaimana kita memahami, kapan dia beribadah, jadi ibadah, kapan tidak. Karena begitu. Ibu bersedekah, Bapak ibu bersedekah, tapi karena gak enak aja. Karena orang itu desak terus. Kasih. Bukan ibadah. Kalau ibadah itu memang kita kasih, didesak atau tidak, diminta atau tidak, kita akan kasih. Karena kita ingin cari pahala. Nah itu beda. Semua segala sesuatu yang dikerjakan, kalau kena ibadah, itu kita akan sangat ringan mengerjakannya. Karena target kita ritu Allah, target kita balasannya. Jadi yang di depan kita ini, mau orang menjengkelkan atau tidak, bagi saya, saya lagi sedekah. Gak ada urusan sama dia. Jadi ada orang gila minta makanan misalnya. Gak ada urusannya. Eh, karena orang gila dia gak ngerti, saya gak usah kasih makan yang enak. Keliru. Justru harus kasih makanan yang enak, bukan kena lihat dia, karena ibadahnya. Jadi ada seorang ulama besar dulu, bernama Rabbi Ibn Husayn, rahimahullah. Dia lagi makan, dibuatin makanan mewah sama istrinya. Waktu itu dinamakan halwa. Beda sama halwa sekarang. Halwa itu, orang Arab artikan manisan ya. Sesuatu yang manis, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi, Rabbi Ibn Husayn ini, di masa itu, mereka, istrinya, buatin dia makanan halwa, karena dia gak rewel, dia gak pernah minta macam-macam gitu. Istrinya juga gak enak, istrinya masakin yang enak. Itu bumbu-bumbunya mahal, buatnya lama, hampir suruh adonan kacang, sejala jenis kacang-kacangan waktu itu, madu, segala macam, diaduk jadi satu, dan lama sekali buatnya. Dia lagi duduk, istrinya suruh anaknya keluarin makan, halwa itu, makanan yang mewah itu. Biasanya waktu itu dimakan sama para pembesar-pembesar negara lah gitu ya. Nah, di kebetulan dia punya dua orang murid, lagi duduk sama dia ngobrol, nanya-nanya masalah hukum. Begitu dihidangkan, halwa itu sudah dipotong-potong, dia mau jamah, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumahnya. Maka, Rabbi Ibn Husayn rahimahullah, tunjuk anaknya, suruh buka, coba buka pintu, lihat siapa yang di depan situ. Begitu dibuka, ternyata orang gila. Bajunya berantakan, kotor, gak pakai sendal, maaf, dalam kisah ini bahkan diceritakan pemandangan yang kurang baik lah ya. Terus dia minta makanan, kasih isyarat tangan. Uniknya, Rabbi Ibn Husayn suruh ambil makanan itu, halwa itu dikasih ke orang gila itu. Maka anaknya ambil, dengan tujuan membawa piring itu. Tadinya dia mau kasih satu potong, karena makanannya cukup besar. Kasih potongan, kasih ke orang gila itu. Nanti sisanya dibawa lagi ke ayahnya. Tapi, subhanallah, orang gila juga tahu makanan enak, bu. Jadi pada saat dia lihat makanan itu, diambil semua. Sama nampan-nampannya diambil, dimakan, sampai habis. Setelah habis, orang gila ini, namanya orang gila, dia gak ngerti terima kasih, makanan itu dibuang. Eh, apa, piring itu dibuang saja. Anaknya Rabbi Ibn Husayn ini, ambil piring itu, dia masuk ke dalam, sambil dia jengkel. Manusiawi ini, orang udah dikasih makan, tadinya mau dikasih satu potong, malah dihabisin semua. Terus piringnya dibuang lagi. Lalu anaknya ini, datang kepada ayahnya Rabbi Ibn Husayn, lalu berkata, Wahi ayahku, semoga Allah selalu jaga anda. Tadi itu kan yang minta orang gila. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Ini perkataan anaknya. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kalau tadi anda suruh saya masuk ke dapur, ambil makanan apa saja, kan pasti dia mau. Roti, kaki, keju, pasti dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kenapa harus halwa, yang ibuku buatkan khusus buat anda. Ini anaknya butuh jawaban. Maka Rabbi Ibn Husayn, rahimahullah, ini kalau Bapak Ibu baca tentang riwayat, tentang beliau ini, di alam, di waktu itu ya, di kalangan para tabi'in, dipanggil sebagai alimnya ulama. Jadi orang kalau sudah mulai rasa lemah imannya, di Irak itu datang ke Rabbi Ibn Husayn ini. Karena bicaranya surga, neraka, kuburan, kematian, gitu-gitu terus. Ya orang kalau datang itu dinasihatin terus tentang masalah akhirat. Sehingga mereka ternetralisir imannya itu. Intinya, dia mengatakan begini, Wahai anakku, kalau seandainya tadi, orang gila itu tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih, Allah tahu nilainya. Lalu dia membaca firman Allah SWT, Lantanalu biru hatta tumfikumimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan maksimal balasan pahala dari Allah, sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Nah Rabbi Ibn Husayn sini memberikan pelajaran kepada kita. Beliau tidak melihat lagi siapa yang terima. Tapi bagaimana saya memberikan untuk Allah. Kisah yang lain adalah Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah. Juga Abdullah bin Mubarak dan banyak ulama-ulama caibin yang lain. Mereka itu hampir setiap hari tidak nunggu orang yang datang minta Bu, Bapak-Ibu sekalian. Mereka ingin meraih pahala terbesar dalam sedekah. Apa itu? Jemput bola. Kita yang merasa butuh dengan sedekah itu. Kalau Bapak-Ibu niatkan ibadah, kita akan terus mengejarnya. Solat itu kita gak mau ketinggalan, kita haji umurah gak mau ketinggalan, apa saja gak mau ketinggalan. Kita mau selalu yang pertama mengejarkan, karena kita ingin mengejar keutamaannya. Nah, seperti itulah ya. Maka ini juga jadi poin penting. Mereka selalu membungkus setiap hari harta mereka, lalu mereka keluar mencari orang-orang yang mau menerima sedekah. Jadi dia merasa dia lebih perlu kepada orang miskin daripada orang miskin perlu kepada dia. Perhatikan bedanya. Kalau kita gak niat ibadah, kita merasa siapa sih orang ini minta-minta terus. Atau kadang-kadang kita masih negosiasi sama syaitan, ah gak usah kasih ini, orang masih mampu. Itu karena tidak niat ibadah. Kalau itu ibadah gak ada urusannya. Gak ada urusannya. Maka setelah mereka memberikan sedekah mereka dengan cara mengantarnya, kalau kita sekarang ke yayasan-yayasan sosial, ke rumah-rumah orang miskin, kita yang dirasa perlu. Karena mau ngejar keutamanya. Maka dia setelah memberi, mereka setelah memberi, mereka tersenyum lebar sambil mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah orang-orang ini membawa pahala-pahala, membawa aset-aset sedekah kami, ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikitpun. Fahami maksudnya ya? Jadi dia, mereka ini sudah berpikir, persepsinya kalau ibadah itu, ini sekarang sedekah yang saya kasih. Mungkin uang sejuta rupiah yang kita kasih, secara hitung-hitungan ada sejuta rupiah diambil sama dia. Lalu dipakailah untuk kebutuhannya, untuk anaknya, untuk dia, segala macam. Tapi nilai satu juta, itu dibawa ketimbangan amal. Dan harus melalui mereka ini. Kan kita sedekah dulu baru bisa sampai ketimbangan amal kan. Orang kalau niatnya ibadah begitu. Dia berpikir, saya bagaimana sampaikan pahala saya sana. Nggak penting siapa yang terima. Akhirnya mereka mengejar itu. Nah itu makna ibadah gitu ya. Orang kalau sudah faham ibadah ini, beda sekali pemikirannya. Karena dia merasa perlu dengan ibadah itu. Kenapa kita sekarang masih malas sholat malam, masih malas sholat duha, masih malas ini, masih tunda-tunda baca Quran. Karena kita nggak anggap itu ibadah. Kita nggak anggap ini adat yang kita bisa dapatkan nih. Kalau niat ibadah nggak mungkin. Baca keutamannya, oh ternyata ini besar, kita akan berlumba-lumba untuk mengejar dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Nah itu makna ibadah lebih dalam seperti itu. Makanya didefinisikan oleh sebagian ulama, ibadah itu adalah semua perkataan, perbuatan, bisa ditambahkan juga niat dan fikiran. yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Semua perkataan, perbuatan, niat dalam hati dan fikiran yang diperintahkan dan disukai oleh Allah. Kita bisa lakukan ibadah itu tentunya. Seperti itulah. As-Syu'bi berkata rahimahullah, seorang ulama yang lain, siapa yang menganggap bahwasannya, siapa yang tidak menganggap, maaf, siapa yang tidak menganggap, bahwasannya dia lebih perlu dengan sedekah yang dia keluarkan daripada orang miskin yang menerimanya, sungguh dia telah menghantamkan sedekah itu ke wajahnya sendiri. Siapa yang tidak menganggap, dia lebih perlu dengan sedekah itu yang diberikan ke fakir miskin, dia balik tuh, seakan-akan orang miskin yang butuh sama dia. Kali ini, siapa yang menganggap dia tidak perlu, lebih perlu terhadap sedekah itu daripada orang yang menerimanya, maka dia seperti sedang menghancurkan amalnya, dia sedang menghantam amal itu sedekah itu ke wajahnya sendiri. Jadi bekah sekali. Antara itu ibadah dengan bukan ibadah itu hanya sedikit sekali perbedaannya. Walaupun itu ini penting sekali untuk digarisbawahi. Jadi kalau Bapak Ibu doa karena terpaksa, karena tidak enak, karena mau dilihat orang, karena mau dipuji orang, selesai urusannya. Tidak ada pahalanya. Itu mimpi saja. Betul-betul ada orang, tidak ada orang, kita merasa perlu dan butuh. Nah gitu. Dan butuhnya kepada Allah itu baru ibadah. Jadi baca Quran, sholat, segala macam, kejar keutamanya. Kejar ibadahnya yang dijanjikan kepada kita gitu. Nah itu yang dimaksud di sini. Doa ibadah saya kembali ke halaman tujuh paragraf pertama, yaitu memohon pahala dengan beramal salih. Niatkan ibadah. Baru bisa. Sama Ibu dan Bapak sekarang, kalau mau kasih makanan orang. Beda ya. Orang niat hanya daripada makanan dibuang, dengan orang niat ibadah beda itu. Kalau Ibu dan Bapak niat untuk kasih orang, Ibu dan Bapak tidak akan kasih makanan bekas ke orang. Tapi kalau daripada makanan dibuang, yang malaikat catat ini sedekah daripada. Daripada saja ini. Terpaksa. Daripada rusak. Kan itu beda. Dengan orang niat ibadah, kan beda. Ibu dan Bapak kasih makanan bekas, sama kasih makanan baru, sama gak pahalanya? Gak mungkin. Pasti beda. Ibu kasih baju bekas, mukena bekas, sama baju baru. Sama gak pahalanya? Beda. Nah bagaimana kita termotivasi, mau selalu kasih yang baru, itu karena kita niatkan ibadah. Baru bisa. Coba belajar sekarang, bersedekah sejumlah yang kita pakai. Sekali itu ya. Contoh misalnya gini, kita lagi masuk ke satu restoran nih, makan makanan enak banget, 100 ribu misalnya satu porsi. Contoh saja nasi, padang beli 100 ribu. Maksudnya 150 ribu lah. Coba beli yang porsi sama, kasih tukang parkir. Pernah gak? Alhamdulillah kalau pernah. Atau beli baju, oke lah, kita next levelnya. Kalau beli baju, satu yang bagus. Pernah gak beli baju yang sama, kasih orang lain? Nah masa? Paling cari yang lebih murah. Mana yang lagi promo untuk dikasih? Oke, contoh yang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu diundang, langsung aja deh, level tinggi. Istana Merdeka, Presiden, Undang Bapak Ibu. Terus pesan buah. Tolong bawa ke saya buah ya. Dimana beli buahnya? Oh ya, Masya Allah. Terus, kalau ada yang grade 1, harga 300 ribu anggur, sama grade 2, 200 ribu yang mana? Benar ya? Habis itu apa? Pakai kresek? Apa? Sekarang jawab jujur. Kalau orang tua Bapak Ibu, Bapak Ibu yang pesan. Beli di mana? Sama. Pakai keranjang juga. Ah, masalahnya itu. Kenapa Presiden lebih mulai daripada Bapak Ibunya? Yang disuruh bakti nomor 1 ke siapa? Nah, orang kalau niat ibadah itu pasti maksimal. Mulai sekarang kasih orang tua itu pakai keranjang, cari yang terbaik, variasikan, gitu. Oh, baru oh ya. Nah, itu beda. Itu contohnya. Jadi, ini dikatakan oleh satu orang ulama lain, namanya Uruwa bin Zubair, rahimahullah. Ini ulama Tabbin luar biasa. Dia bilang, janganlah seseorang di antara kalian bersedekah, dia keluarkan di jalan Allah, apa yang dia malu kasih kepada pemimpin satu kaum. Paham gak? Saya ulangi lagi. Dia bilang, janganlah seseorang di antara kalian bersedekah, umum saja, kepada orang miskin, kepada keluarga, kepada orang tua. Jangan kasih mereka, apa yang kalau kita kasih ke pemimpin satu kaum, kayak Raja Tabbin, kita malu kasih dia. Harusnya sama semua. Karena niatnya, karena ibadah ini masalahnya. Orang kalau ibadah itu beda. Pasti dia akan kasih yang terbaik. Karena bagi dia targetnya bukan penerima, tapi bagaimana dia maksimal dapat pahalanya. Kalau kita kasih pemimpin kaum, nasinya mewah banget, tumpeng dan segala macam, kasih orang miskin, nasi sama tempe, ini sama-sama sedekah. Tapi ini pahalanya besar, ini pahalanya kecil nanti. Padahal sebenarnya kita mampu memberikan yang terbaik. Yang orang-orang mampu itu sudah biasa makan mewah. Kalau Bapak Ibu mau pahalanya besar, kasih orang miskin itu makanan mewah. Karena mereka belum pernah makan itu. Kasih baju yang bagus. Kasih mukena yang bagus. Kasih apa segala macam yang bagus. Nah gitu. Kadang-kadang begitu soalnya. Ada orang-orang, dia menganggap remeh tentang masalah ini. Padahal sebenarnya, target utamanya ibadah, berarti bagaimana maksimal dapat pahalanya di sisi Allah. Tidak penting siapa yang menerima. Nah seperti itulah. Itu dipotongan pertama itu. Jadi memohon pahala dengan beramal soleh. Di sini diucapkan seperti mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan melaksanakan tuntunan-tuntunan dua kalimat syahadat tersebut. Jadi dua kalimat syahadat bukan hanya sekedar orang mau masuk Islam. Kita pun punya zikir, dua kalimat syahadat. Contoh di tahiyyat, baca dua kalimat syahadat tidak? Terus muazzin, setiap azan, dua kalimat syahadat kan? Dan sunnahnya kita mengucapkan yang sama. Kata Nabi SAW, siapa yang mendengarkan muazzin mengucapkan azan, sebagian Athar menyebutkan. Sebagian ulamak mengatakan, pada saat dia ucapkan syahadatnya. Lalu dia mengatakan, Dia bilang, Saya juga bersaksi. Sebagaimana muazzin bersaksi, Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad menandar utusannya. Lalu ditambah, Raditu billahi robba, aku ridu Allah sebagai Tuhan. Wabi Muhammadin Rasulah, dan Muhammad SAW menandar utusan Allah. Wabil Islam sebagai agama. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hanya dengan mengucapkan seperti yang diucapkan di Muhammadin itu, syahadat lagi gitu kan? Nah, pengucapan syahadat ini, supaya dia nilai ibadah, bukan hanya sekedar sebuah rutinitas. Tetapi bagaimana kita niatkan, memang memahami apa kandungan maknanya. La ilaha illallah, berarti la ma'budda bihaqkin illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, pemilik, penguasa, alam semesta ini kecuali Allah, sehingga kita hanya bergantung, hanya cinta, hanya takut semua, karena Allah SWT. Itu maknanya. Dan Muhammad Rasulullah betul-betul menjadikan beliau sebagai idola, suri tauladan, mengikuti semua ajarannya, meninggalkan larangannya. Nah, itu maknanya daripada konsekuensi, baru syahadatnya bisa bermakna ibadah. Itu juga dengan sholat. Tadi ini ditibatkan oleh beliau. Karena sholat juga berisikan doa. Dari awal, kita takbiratul ikhram, doa iftidah. Ada doa ruku, ada doa itidal, ada doa sujud, doa di antara dua sujud, sampai tahiyyat. Semuanya juga begitu. Kalau diniatkan memang karena Allah SWT, kita tidak akan terganggu dengan gangguan apapun. Disebutkan, para sahabat, para tabi'in, bapak ibu sekalian, itu kalau mereka sholat, digambarkan ya, umumnya mereka hampir sama. Kalian sudah paham. Maka mereka tegak seperti kokohnya pohon kurma. Bahkan seseorang di antara mereka disengat oleh lebah, di dahinya sampai berdarah, tapi tidak bergerak. Ada di antara mereka sahabat nabi lagi jaga, jaga malam hari. Nabi SWT, para sahabat lagi istirahat, maka mereka ditugaskan jaga malam. Itu dipanah oleh musuh, kena sampai tiga empat anak panah. Ini kalau kita bayangin, jarum dikitanya sudah sakit kita. Ini anak panah, dia tidak berhentiin sholatnya. Sampai betul-betul dia takut anak panah selanjutnya dilempar, lalu dia mati, maka dia menyegerahkan sholatnya. Dan dia mengatakan, dia bangunkan temannya, bangunlah, sebab ada satu musuh yang akan menyerang kita. Waktu dilihat berdarah semua temannya, bilang, kenapa kok tidak bangunkan dari awal? Dia bilang, kalau saya bukan khawatir akan mati, karena panah selanjutnya, maka saya akan terus melanjutkan, menyelesaikan surah Al-Kahfi yang sedang saya baca. Jadi saking sholat itu betul-betul hubungan dia sama Allah, dan dia yakin Allah sedang melihat dia, dia sedang melihat sama Tuhan, yang tidak terganggu dengan apapun. Itu kalau niatnya ibadah. Kalau tidak, asal jadi saja gerakannya, yang penting sudah sholat. Sudah sholat, Bapak Ibu sudah. Mungkin cuma satu menit setengah tadi sudah selesai. Cepat sekali, karena tujuannya yang penting store tugas. Jadi beda ya. Harus difahami, Bapak Ibu sekalian poin penting juga, ibadah itu kita yang perlu. Allah tidak perlu. Kalau kita pikir sholat itu Allah yang perlu, begitulah kita seperti store kewajiban saja. Tapi kalau kita tahu kita yang perlu, itu adalah komunikasi kita sama Allah, maka kita akan terus dengan tenang, dengan kita nikmati, bacaannya, gerakannya, itu akan beda sekali. Nah, seperti itu memahaminya. Begitu juga dengan puasa, bukan hanya tahan lapar dan haus. Di situ kan disebutkan setelah sholat ada puasa. Bukan hanya tahan lapar dan haus, karena memang ini kewajiban. Enggak. Karena memang ini adalah pendekatan diri kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak sekalian, kalau mau sampai level lebih tinggi lagi, kita beribadah, bukan lagi tujuannya mengejar keutamaannya. Itu level paling tingginya. Tapi sebagai tanda syukur kepada Allah. Pernah dengar hadis Nabi S.A.W. sholat sampai kakinya pecah-pecah? Terus Aisyah katakan, Ya Rasulullah, kenapa Anda sholat begini? Padahal sudah diampuin dosa yang laudan akan datang. Apa kata Nabi? Bukankah aku pantas menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kenapa Nabi bukan bilang, saya supaya dapat keutamaan sholat malam dong? Saya supaya masuk surga. Kenapa Nabi tidak bilang itu? Karena bukan itu lagi level Nabi. Levelnya Nabi saya ibadah ini karena saya sudah syukur kepada Allah. Allah kasih saya hidup, Allah kasih saya makanan, sudah syukur. Jadi semua ibadah itu kalau mau level tertingginya, kita kerjakan bukan lagi cuma mengejar keutamaan, tapi karena itu betul-betul rasa syukur kita kepada Allah. Nah di situ puncaknya itu. Sehingga kita bersedekah, kita sholat, kita puasa maksimal. Kita betul-betul enjoy menikmati itu. Kata Abu Dardak radiyallahu anhu, kalau bukan karena menahan nikmatnya dahaga di saat puasa, saya tidak berharap hidup sesaat pun. Mereka nikmati itu hausnya puasa itu. Karena pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi kalau ibadah seperti itu keadaannya. Sama dengan zakat, kalau kita peduli, sebagi itu adalah sebuah ibadah, kita akan betul-betul detail, menghitungnya, menentukan waktunya, bahkan betul-betul ya, tidak mau kurang, kalau perlu kita lebih, sehingga tidak salah dalam hitungan. Gitu kan. Itu juga dengan haji, bukan hanya sekedar mau dipanggil sebagai ibu haji atau Pak haji. Ya, tapi betul-betul akan, ya dikerjakan karena Allah. Bahkan para komsalaf itu, mereka pergi haji, pergi umrah, pulang, kebanyakan orang tidak tahu. Kebanyakan orang tidak tahu. Jadi mereka berangkat ke orang yang tahu, yang orang kenal saja. Tapi kalau untuk di publik itu tidak. Mereka diam saja. Jadi antara mereka seperti, kalau pernah dengar namanya, Atta' bin Abi Rabah, itu ulama besar, tabiin di Mekah, beliau 70 kali haji. Allah kasih umur 100 tahun, 70 kali haji. Berarti 70 tahun dia haji terus. Itu bukan dari dia ceritanya, bukan dia cerita, orang-orang tahu, karena hampir setiap tahun melihat dia, baru disampaikan. Atta' bin Abi Rabah, Jadi memang mereka, kerjakan ibadah. Beda ya, kalau bapak ibu lagi ibadah, ditanya orang, jawab, kemana saja bu, selama ini, saya sempat ke rumah dua kali, nggak datang. Oh ya, saya lagi umrah. Nggak apa-apa. Kan ditanya. Yang masalah tidak ditanya, cerita. Kamu tahu nggak kemarin saya umrah dua kali loh? Saya sudah haji tujuh kali loh. Yang nanya siapa? Nggak ada yang nanya. Berarti hanya untuk pujian lisannya manusia, sepanjang lidahnya saja. Itu pujian orang, kerupuk masih lebih enak. Karena kerupuk itu masih ada rasanya, walaupun dia kecil untuk butuhan tubuh kita. Daripada ucapan orang, kamu hebat ya, kamu dermawan, terus dapat apa? Badan nggak tambah gemuk, nggak tambah cantik, nggak tambah kaya, nggak ada. Tapi ada orang yang kejar itu, subhanallah. Puas dengan pujian orang. Apa yang mau didapat? Nggak penting sekali itu. Itu contohnya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan pada orang. Kalau ditanya, sampaikan. Saya sambah bapak sini pada mau ke masjid, ada tangga tanya, mau ke mana? Masa kita bilang, kalau saya bilang riak nih? Kan dah usah. Ditanya, iya mau ke masjid. Ayo pak, sholat di masjid juga? Nggak apa-apa. Tapi kalau iklanin ke orang, ayo, ayo, sholat, sholat. Saya mau sholat nih. Contohnya. Itu kan mungkin bisa sangat terbuka pintu itu. Betul juga kata beliau di sini, menyembeli, semblihan. Nah sama juga. Ini termasuk ibadah yang besar, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi semblih jangan cuma dilakukan di idul adha. Tapi seringnya menyembeli hewan, kambing, unta, sapi, ayam, terus dibagikan ke orang ini, memberikan makan orang ini besar sekali pahalanya. Jadi momentum-momentum memberi makan orang, itu besar sekali pahalanya. Jadi jangan selalu mau diteraktir, tapi tidak pernah teraktir orang. Sering berbagi. Itu dalam sebuah hadis riwayat muslim, pernah ditanyakan oleh seseorang kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ayu islamin khair. Amalan apa dalam islam selain kewajiban yang besar sekali pahalanya. Artinya kalau saya jadikan sebagai target saya itu bagus banget itu. Kata Nabi SAW, Tutu'imu ta'am, beri makan orang. Itu nomor satu itu. Baru tu'salimu alaman ta'arif waman lam ta'arif. Lalu kau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dengan tidak kenal. Jadi dua sunnah, jarang sekali kita hidupkan itu ya. Ya mungkin kalau kita lagi pengajian begini, ada makanan, itu umum, orang kasih makan ya. Kemudian kalau ada acara kita undang orang keluarga di rumah ya. Tapi pernah gak kita buatin program setiap hari saya akan keluarkan sekian porsi sedekah. Nah gitu. Jadi memang itu dijadikan sebagai program rutin. Keluar gitu ya. Kalau kita bisa misalnya memblok satu rumah anak yatim, dua rumah anak yatim, bagus lah gitu kan. Per bulan, berapa kebutuhan berasnya? 50 kilo dari saya aja ya. Udah kita transfer tiap bulan. Gak ada yang tahu antara kita sama Allah ya. Kita kasih. contoh itu sangat bagus. Juga bagus kalau menyembeli di sini. Sebenarnya sembelian ini maknanya adalah makanan sebenarnya. Karena menyembeli itu kita memberikan makanan. Dan ini tidak boleh dialihkan kepada selain Allah SWT. Seperti orang kasih sesajen-sesajen untuk patung, untuk uburan, untuk laut, segala macam ini tidak boleh. Betul juga dengan nazar. Nazar karena Allah. Nazar ini tahu hukum dasarnya ya. makruh Bapak Ibu sekarang. Hukum dasar nazar makruh. Artinya lebih baik tidak nazar. Gak tahu hukumnya ya. Karena orang kalau dia hanya kalau dia selalu bernazar, maka kalau tidak Allah kabulkan, dia tidak lakukan kan. Sekarang kalau penyakit saya sembuh, saya akan puasa tiga hari. Anak saya diterima kuliah, saya akan sedekah seratus porsi. Kalau enggak, berarti enggak lakukan. Nah, itu berarti seperti orang plit. Makanya hukum awalnya dasarnya ulama bilang nazar itu makruh. Kalau yang benar bagaimana Ustadz? Yang benar Bapak Ibu aktivitas dulu, ikhtiar, begitu berhasil lalu kita sedekah. Tidak hubungannya dengan berhasil atau tidak. Nah, itu mungkin masih oke. Nah, tapi bukan berarti tidak boleh ya. Tetap saja boleh cuma hukumnya makruh. Kenapa dimakruhkan juga oleh sebagian ulama? Karena kalau berhasil jadi wajib Bapak Ibu sekalian. Misal, kalau anak saya diterima kuliah saya akan sedekah 100 juta. Begitu diterima benar-benar harus tidak boleh ditunda. Harus disedekah. Kecuali Bapak Ibu punya udur tidak cukup hartanya segala macam. Dan juga dari satu sisi ulama mengatakan nazar ini ada taklif membebankan diri mungkin di atas kemampuan. Mungkin dia tidak mampu. Tapi dia karena ingin sepeda apa jalan keluar maka dia bernadar. Ini tidak usah. Ada solusi lain pengganti nazar namanya tawasul dengan bertawasul dengan amal salih. Misal kita sedekah niatkan sedekah ini akan memudahkan urusan. Itu boleh. Itu solusi itu lebih baik. Jadi kita justru bersedekah dulu ibadah dulu baru kita minta diberikan jalan keluar sama Allah. Kalau nazar kan tidak. Kita minta dikabulkan dulu baru kita keluarkan. Beda. Kalau tawasul dengan amal salih menjadikan amal salih sebagai perantara antara kita sama Allah itu kita sedekah dulu kita ibadah dulu niatkan untuk jalan keluar. Itu bisa. Kalau nazar tidak minta dulu Allah kasih. Kalau enggak saya enggak mau lakukan. Nah seakan-akan begitu. Nah tapi kalau Bapak Ibu sudah nazar dan ternyata dikabulkan oleh Allah wajib enggak boleh ditunda. Enggak boleh ditunda. Apakah itu harta apakah itu puasa. Jadi begitu selesai urusannya enggak boleh kita bilang sudah saya bulan depan aja puasa. Enggak bisa harus pada saat itu. Karena sudah dikabulkan sama Allah. Contoh. Nah ini nazar juga tetap walaupun dihukumnya makruh Bapak Ibu sekarang tetap harus untuk Allah. Kalau orang nazar misalnya mau minta pada kuburan atau mau kedukun ini nazar batal semua. Enggak boleh. Karena bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan selanjutnya diantara ibadah yang disebut disini adalah yang tergolong doa dengan perkataan dan perbuatan seperti sholat. Barang siapa yang telah melaksakan ibadahin dan ibadah lainnya maka berarti ia telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon ampunan kepadanya. Baik ini kurang lebih gambaran tentang masalah paragraf pertama dan kedua dari maaf ini masih paragraf pertama ya dari potongan pertama ya doa ibadah. Kemudian yang paragraf keduanya yaitu masalah penyebutan tentang dua ayat ya. Dua ayat ini kita juga fokus dulu menjelaskannya. Yang pertama surah ghafir ini surah nomor 40 dalam Al-Quran atau surah al-mu'min nama lainnya surah mu'min ya. Ayat 60 ini ayat yang paling masyur berhubungan dengan masalah Allah pasti menerima doa hambanya. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu syarat-syarat diterimanya doa ya. Dan Tuhanmu berfirman Hai Muhammad berdoalah kepadaku niscaya aku akan perkenankan bagimu. Artinya dari potongan ayat ini kata ulama tidak ada doa yang tidak diterima. Cuma ada doa yang langsung diberikan pada saat itu ada doa yang diberikan setelah beberapa waktu ya. Selama orang itu masih terus berusaha berdoa maka akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak minta yang haram dia tinggalkan makanan dan minuman dan pendapatan haram maka dengan izin Allah akan diterima. Jadi tidak usah khawatir. Kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu sekalian kalau ada orang yang berdoa ini Ibn Qayyim mengatakannya kalau ada orang anaknya sakit sudah 10 tahun dia berdoa dan dia melihat anaknya belum sembuh kemudian dia mengatakan Allah belum menerima doa saya ini keliru. Kalau seandainya dia tidak berdoa selama 10 tahun mungkin anaknya sudah meninggal bahkan atau lebih parah daripada itu. Cuma butuh volume yang lebih besar dari doa dia sehingga sesuai dengan kadar ujian yang diberikan pada anaknya. Sehingga dia berdoa saja. Dia berdoa terus. Dan pernah Ibn Qayyim rahimahullah melihat satu kasus terjadi beliau lagi jalan menuju ke rumah dari masjid melewatin satu rumah rumah itu kebetulan secara kebetulan ada satu ibu lagi marah sama anaknya. Jadi sangking marahnya ibu ini anaknya dikeluarin dari pintu rumah ditutupin dari dalam. Anaknya itu masih kecil 5 tahunan dibawa gitu ya. 5 tahun kebawa nangis-nangis ngerengek-ngerengek sama ibunya buka pintu nangis-nangis tapi ibunya tetap tidak mau bukain pintu. Ibn Qayyim nunggu mau lihat apa yang terjadi. Ternyata anak itu karena kecapean tidur. Waktu dia tidur ibunya buka pintu gendong karena gak tega dimasukin ke dalam. lalu beliau menyebutkan sebuah statement yang menarik beliau mengatakan Maha Suci Allah Subhanallah ya Subhanallah bahasa Arabnya terjadi Maha Suci Allah andi saja setiap hamba melakukan seperti anak itu kepada Tuhan ya anak itu kepada ibunya dia itu lakukan pada Tuhan ya terus dia merengek sampai dia ya sudah capek tertidur gitu kan dan tetap dia tidak putus asa pasti Allah akan berikan dia sebagaimana ibu itu mengambil anaknya. Tidak disamakan Allah sama ibu itu tidak ya tetapi pernah terjadi juga dalam riwayat Bukhari Nabi Muhammad s.a.w. satu waktu dalam peperangan bapak ibu sekalian setelah memenangkan peperangan ada satu ibu tapi ini ibu orang-orang non-muslim ya masuk dalam tawanan tawanan kaum muslimin terpisah dengan anak dia masih kecil jadi debu berterbangan lagi panas suasana dikanca peperangan ada beberapa jenazah tergeletak gitu Nabi S.A.W. sempat melihat ke satu arah ada satu ibu ibu ini seperti lagi nyari anaknya beda dengan ibu-ibu yang lain mereka sebagai tawanan perang mereka tenang nanti akan minta apa disampaikan karena kalau tidak kan orang tawanan perang bisa terancam dibunuh dan segala macam tapi ibu ini tidak peduli dengan keadaan medan perang dia keliling-keliling nyari ada kelompok anak-anak kecil diangkat digendong dibalik bukan anak dia ditaruh lagi begitu terus maka ini menarik perhatian Nabi Nabi S.A.W. bilang sama para sahabat ya coba lihat ibu ini perhatikan nah ternyata ibu itu setelah sekian anak yang diangkat dibalik-balik baru ketemu sama anak dia begitu dia ketemu anaknya dipeluk anaknya di medan perang dia tidak peduli ini debuka panaskah seperti ibu baru dapat anaknya dan ini di medan perang kemungkinan besar anaknya ikut mati ditemukan sama dia lalu kemudian dipeluklah dengan sahabat semua saksikan seorang ibu sama anaknya wajar gitu ya tapi uniknya dia lupa kalau dia dikanca peperangan dia lupa kalau dia tawanan perang yang penting anaknya sudah didapat lalu Nabi S.A.W. bilang saya mau tanya satu hal kalau seandainya kita nyalakan api kemudian kita suruh api unggun kita suruh ibu itu lempar anaknya ke api apakah ibu itu akan lempar anaknya serentak para sahabat jawab tidak ya Rasulullah gak mungkin apalagi setelah dia temukan hidup di medan perang maka disitu pesan Nabi S.A.W. ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam menggambang yang mesti demi Allah sungguh Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu pada anaknya Allah gak mau kita celaka Allah gak mau kita susah Allah gak mau kita masuk neraka gak mau Allah mau kita selamat kita mau bahagia tapi Allah kasih jalannya caranya ibadah ikhlas berbagi dan seterusnya itu semua akan diberikan jalan keluarnya nah seperti itulah itu potongan pertama ayat berdoa lah kepada aku aku akan perkenankan jadi tidak ada doa yang tidak diijabah dan harus bijaksana bapak ibu sekalian ya bayangkan sekarang hajat-hajat kita harian dengan ada hajat mungkin doa yang pernah kita panjatkan tapi belum kita terima kira-kira mana yang lebih banyak contoh misalnya kita lapar bukan ke tiap hari kita lapar kita kadang-kadang cuma bilang lapar terus muncul ide kita pikir mau makan apa terus dapat terus enak kenyang itu tiap hari tiap hari kita lapar tiap hari kita haus tiap hari kita capek tiap hari kita banyak hajat kita mau keluar rumah mau ini mau itu segala macam semua terpenuhi ini kadang-kadang dilupakan kalau ini kemudahan dari Allah kemudian ada orang yang sangka buruk dengan Tuhannya karena ada satu permintaan dia minta penyakitnya belum disembuhkan misalnya atau utam terus dia sangka buruk sama Allah Allah gak terima doa saya dia lupa semua kebaikan Allah yang banyak ini lalu dia fokus kepada padahal sebenarnya satu ini pun akan diijabah asal dia terus lanjutkan doanya mungkin sisa sehari dua hari lagi kayak gitu saya ingatkan kembali hadith yang kita bahas pada minggu pertemuan yang lalu ya kata Nabi S.A.W yustajabuli ahadikum malam ya'jal pasti diijabah doa sesuatu yang terkait selama tidak tergesa-gesa para sahabat bertanya umal isti'jal apa itu tergesa-gesa ya Rasulullah kata Nabi S.A.W yakulu da'autu da'autu walam yustajabuli fatarakat doa dia bilang saya sudah berdoa saya sudah berdoa tapi belum melihat jawabannya lalu dia berhentikan doa pada sebenarnya mungkin tinggal beberapa waktu saja tinggal sebentar jadi sabar gitu ya itu potongan pertama dari surah Ghafirat 90 berdoa aku perkenankan jadi tadi saya bilang ingat ya bijaksana dalam menilai bagaimana banyaknya pemberian Allah dan jangan itu dibentrokin sama satu dua hajat kita yang belum dipukulkan padahal sebenarnya ini tinggal kita maksimalkan terus berdoa potongan kedua disitu adanya larangan dan ancaman neraka jahannam bagi orang yang tidak mau beribadah disini sebagian ulama tafsir menerjemahkan sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku itu kembali kepada potongan awal ayat kan Allah bilang berdoa lah aku akan perkenankan berarti yang sedang Allah ancam neraka sini orang kalau tidak mau berdoa sombong dia gak butuh sama Allah gitu ya nah seperti itulah terakhir dalam potongan ini adalah firman Allah SWT 162-163 yang memang kita disuruh mengikhlaskan semua karena Allah SWT kapan mau benilai ibadah harus semua karena Allah sudah kita kasih contoh-contoh tadi di awal jadi kita tidak butuh pujian makhluk kita gak perlu tahu siapa yang menerima sedekah kita yang penting kitanya mengejar target yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT itu yang dimaksudkan dalam surah 162-163 baik kita akan masuk ke doa permohonan tapi ini benar sudah mostengah 2 saya jam 2 ada taklim lagi ya baik doa permohonan di halaman 9 ya yaitu doa yang memohon sesuatu yang bermanfaat yakni yang memberi manfaat bagi pemohon atau yang menghindarkan dari bahaya atau meminta hajat-hajat ya jadi disini kalau bapak ibu ada hajat disembuhkan penyakitnya selamatkan dari marah bahaya ditambahkan rezeki dan segala macam itu dikenal dengan doa masalah atau doa permohonan dan doa permohonan dirincikan atau rinciannya sebagai berikut yang pertama apabila permohonan ini terjadi dari seorang hamba kepada hamba yang lain yang masih hidup mampu dan ada di hadapannya maka tidak termasuk kesyirikan seperti berilah saya air minum atau wahid fulan berilah saya makanan atau seumpamanya atau seumpama itu atau seperti itu ya maka itu tidak menjadi masalah jadi maksudnya boleh gak kita bilang tolong bantu saya bayarin utang kepada manusia boleh gak dok berikan saya obat yang terbaik misalnya itu namanya kan masalah permohonan juga ya tapi yang seperti ini masih boleh kalau syaratnya tadi minta kepada orang yang masih hidup bukan jenazah di kuburan ya kemudian orang itu mampu untuk membantu kita dan juga masih ada di hadapan kita nah itu baru boleh dan itu pun masih di alam manusia minta minum minta pekerjaan minta makan ya dan seterusnya oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda man sa'ala billahi fa'atuhu barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah maka berilah dia misalnya dia bilang demi Allah tolong bantu saya demi Allah gindang itu itu berilah gak usah peduli dia tapi kita sedang memberi untuk Allah tadi sudah kita jelaskan wa man ista'ata billahi fa'idhu dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah maka berilah perlindungan kepadanya selama dia bukan pelaku kriminal ya minta dilindungi ya ada orang kena lonsor gempan segala macam kemudian minta bernaung ya di rumah kita misalnya sementara gitu-gitu ya atau ada orang keluarga datang dari luar kota dia butuh transportasi lalu kita memberikan kepada dia nah itu semua masuk dalam masalah ini kemudian yang ketiga wa man da'akum fa'ajibu dan barang siapa yang mengundang kalian dalam kurung untuk menghadiri walima dan lain-lainnya maka penuhilah undangan hukumnya wajib untuk dijawab selama bukan maksiat kepada Allah dan selama ibu dan bapak mampu undangan perkawinan undangan pengajian undangan apa kalau kita gak bisa dari awal bilang maaf saya belum bisa hadir karena itu wajib gak boleh ibu bercanda dan bapak sekalian atau iseng-iseng atau apalah cuma formalitas mengatakan misalnya ya-iya saya akan datang tapi sudah niat dalam hati gak mau datang itu gak boleh ya kemudian selanjutnya dan barang siapa yang berbuat baik pada kalian maka hendaklah kalian balas tetangga kirim makanan jangan piringnya kembali kosong ya jadi selalu bantu apa yang orang kasih kita balas minimal sama bagusnya lebih baik orang cuma kirim apa dari setengah sebelah kita kirim yang lebih baik orang kasih kita baju nilai berapa kita kasih lebih baik itu semua bukan karena dia tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala ini juga sedikit saya ingin tambahkan dalam masalah rumah tangga ya kalau seorang suami itu hanya niat karena istrinya ini ada saatnya dia jengkel ada saatnya dia jenuh seorang istri kalau dia layani suaminya hanya karena suaminya satu waktu dia lagi gak enak gak mood dia gak mau layani bagaimana caranya supaya selalu saja aman karena Allah gak usah lihat lagi siapa suami kita siapa istri kita siapa anak kita siapa orang tua kita gak usah lihat lagi Allah telah menghubungkan hukum untuk mendapatkan pahala di sini dan surga dengan orang-orang ini cari suami memenuhi kebutuhan istri bakti sama orang tua pendidikan baik buat anak ini semua karena Allah yang perintahkan nah itu beda sekali beda sekali jadi tidak ada kejenuhan tidak ada kejenuhan pernah ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad berkata begini wahai Imam kalau seandainya kami lagi marah sama istri lagi tidak mood dan segala macam tetapi dia membutuhkan biologis apakah kami dapat pahala kalau kami tetap menggauli mereka kata Imam Ahmad ya kamu bisa niatkan untuk memberikan hak dia atau niat untuk mendapatkan keturunan ini dilarikan ke ibadah udah beda kasusnya begitu juga seorang wanita pernah datang kepada Aisyah mengatakan sebaliknya wahai umbil mu'minin kalau kami lagi jengkel lagi marah sama suami apakah kami tetap wajib menjawab ajakannya untuk biologis kami lagi gak mau dosa gak kalau gak kalau gak layani kata Aisyah iya kalau kalian berada di atas unta sudah mau jalan kalau ibu-ibu sekarang sudah di mobil sudah mau pergi acara mana dipanggil dan suami tetap wajib jawab terus bagaimana poinnya ya niatnya karena ibadah tadi keluarnya ih itu itu karena bukan niat ibadah baiklah selanjutnya siapa yang berbuat baik padamu maka anda kalau kamu balas kemudian dan kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian balaskan dari kebaikan dia maka doakan dia balas dengan doa sampai kalian merasa bahwa kalian telah membalas kebaikannya terus doakan sampai dia sampai seakan-akan kita sudah puas untuk memberikan sesuatu balasan kepada dia jadi kita juga penting begini Bapak Ibu sekalian orang kalau niat ibadah itu pasti dia selalu besarkan apapun nikmat yang ada depan matanya dia besarkan orang kasih dia cuma sepiring nasi dia akan mengenang sumur hidupnya itu dibesarkan itu tidak dianggap remeh ya jadi memang seperti itu orang kalau mau niatkan ibadah seperti itu makanya Umar bin Khattab berkata saya akan terus berterima kasih seumur hidup saya pada seseorang yang mengingatkan satu kekurangan saya jadi kalau Umar itu berharap ada yang datang Umar kamu itu salah loh begini itu Umar akan terima kasih seumur hidup jadi dia besarkan itu kebaikan orang sehingga bukan berarti ah saya kan sudah pernah balas tuh makanannya enggak enggak usah pikir balasan kita kita besarkan pemberian dia supaya kita menganggap pemberian itu akan terus kita nilai dia kayak satu piring kita balas 10-20 piring pun enggak ada masalah kan gitu jadi tidak perhitungan dalam memberikan karena semua itu tetap ada nilai pahala sedekat piring pertama dua ketiga keseratus sama aja pahala terus dan memang wajar karena dia pernah berbuat baik sunnah nabi membalasnya kan gitu itu poin-poin penting yang juga kita bisa ambil dari sini yang kedua berdoa kepada makhluk dan meminta darinya sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh selain Allah makalini menjadikan orang tersebut musyrik dan kafir baik yang diminta itu masih hidup ataupun sudah mati berada di hadapannya atau tidak seperti perkataan wahai kiai fulan atau syekh fulan sembuhkanlah penyakit saya kembalikanlah barang saya yang hilang panjangkanlah umur saya berilah saya anak dan lain-lainnya semua ini merupakan kekafiran yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ya jadi kalau sesuatu yang merupakan hak kausalitasnya Allah tidak bisa minta pada makhluk yang tadi minta keturunan dokter hanya bisa membantu tolong bantu saya dok tapi jangan bilang dok berikan saya anak itu tidak bisa karena itu yang bisa memberikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17 jika Allah menimpatkan suatu kemudaratan kepadamu maka tidak ada yang menghilangkannya selain diri dia sendiri jadi hanya Allah yang bisa mengeluarkan kalau kita sakit yang menciptakan kita Allah yang menciptakan penyakit Allah yang bisa sembuhkan hanya Allah dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu kalau Allah sudah menjadikan itu sebagai rezeki kita maka dia maha kuasa atas setiap-tiap segala sesuatu tidak ada yang bisa menghalangi kalau itu rezekinya Bapak Ibu tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah kasih walaupun satu dunia tidak ingin itu sampai kepada kita ini dalil tentang masalah tidak bolehnya memohon yang merupakan hak kausalitasnya Allah hak sepenuhnya punya Allah minta keturunan sembuh penyakit dan segala macam atau dikembalikan barang hilang itu tidak boleh dialihkan kepada makhluk juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 106 sampai 107 dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak bermanfaat dan tidak pula memberikan mudarat kepadamu selain Allah seperti orang pakai jimat minta-minta pada kuburan para peramal-peramal itu semuanya sebab jika kamu berbuat demikian kamu minta-minta kepada selain Allah itu maka sungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim maksudnya berdosa besar jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia nah disini saya mau berbagi tipsnya kalau Bapak Ibu lagi ada ujian maka jangan buru-buru menyalahkan yang kita anggap sebab tapi langsung introspeksi diri dulu karena semua ujian kalau datang itu dalam bentuk teguran dari Allah apa saja maka yang pertama astagfirullah lalu berdoa sama Allah solat taubat minta ya Allah kalau permasalahan ini karena dosa hambamu maafkanlah selesai itu sebenarnya tapi kita masalahnya cari tahu di kalangan manusia ini siapa penyebabnya lalu kita ribut kita bertengkar kita ribut ini tidak ada manfaatnya Allah yang mendatangkan orang-orang ini sebagai penyebab untuk menjadi teguran buat kita kita harus lebih ke situ melihatnya karena disini katakan jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia dan jika dia menghendaki kebaikan bagi kamu maka tak ada yang dapat menolak karuniahnya tidak ada yang bisa menghalangi itu dialah yang memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya dihantar hamba-hambanya dan dia yang maha pengampun lagi maha penyayang jadi sekali lagi saya ingatkan kalau kita sehat kita lagi banyak nikmat yang ciptakan kita Allah yang ciptakan nikmat itu Allah yang bisa pertahankan hanya Allah minta dan bersyukur padanya selesai urusannya makhluk akan Allah datangkan untuk memenuhi kebutuhan kita kalau kita sedang sakit bagaimana musibah difitnah orang dan segala macam harta kita diambil yang ciptakan kita Allah yang ciptakan hujan itu Allah yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah maka langsung introspeksi diri muhasabah solat, taubat, istighfar selesai urusannya selanjutnya Allah SWT juga berkhidmat dalam surah Al-A'raf ayat 194 yang punya inna alladina tadu'una min duni layi ibadun amthalukum fadu'uhum faliasajibulakum inkuntum sadikin sesungguhnya berhala-berhala atau apapun yang kalian seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kalian maka serulah berhara-berhara itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan perimintamu jika memang orang-orang itu benar jadi maksudnya semua selain Allah makhluk kita sama malaikat sama kita sama jin sama kita sama matahari dan bintang-bintang sama kita sama udara sama air semuanya sama ciptaan Allah makhluk Allah jadikan mereka fasilitas justru untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan kita minta-minta pada benda-benda ini kan gitu ini sayang sekali kalau orang tidak faham banyak orang di negeri kita ini dalam sholat mereka mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah hanya kepadamu kami minta tolong habis salam minta kuburan sebelah masjid tolong sembuhin saya tolong mudain usan saya tolong mudain jodoh saya tolong bukain rezeki saya lalu mana komitmen tadi dan Nabi SAW ajar kepada kita doa yang luar cara luar biasa dalam meminta kepada Allah kata Nabi SAW minta segala sesuatunya pada Tuhan kalian sampai tali sendal kalian tali sendal minta sama Allah ini saya singgung waktu di awal kita bahas buku ini ya banyak orang kadang-kadang mau berdoa tapi yang dianggap besar saja itu pun kalau sudah mentok di manusia gak bisa baru minta sama Allah ini sakit nih pergi dokter satu gak sembuh dua gak sembuh tiga gak sembuh 30 dokter gak sembuh baru sholat tahajud baru umrah minta doa ditawaf kenapa gak dari awal sholat tahajud dan umrah baru nanti Allah mulain dokter dan resep yang cocok itu yang benar makanya gak sembuh-sembuh masalahnya gak selesai-selesai gitu kan karena dia gak kembali kepada Tuhannya Allah yang lainnya semua makhluk penyebab saja gitu kan selanjutnya Allah juga berfirman dalam surah Al-Arab 197 dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri itu jimat-jimat ya hati-hati ya saya pernah bahas masalah ini Bapak Ibu sekarang waktu itu di Kemang ada satu pengajian terus ada satu ibu keluar dia liatin saya Ustaz ini kalau seperti ini jimat bukan rupanya dia keluarin kayak satu map kecil warna biru dibuka dalamnya ada kertas fotokopian betul saya buka saya sudah tahu itu jimat karena bahasa Arab huruf hija dibolak-balik gambar pedang gambar bebek gambar apalah gak pernah nabi aja hari ini ya gitu ditulis macam-macam untuk apa ini ibu katanya itu dibayar loh 5 juta atau berapa kertas fotokopi gitu kan kemudian dia dia bilang ini untuk supaya saya sama suami langgeng memang ada hubungannya sama kertas itu ada hubungannya berdoa sama Allah dan di alam manusia Allah sudah kasih mau pasangan suka sederhana kok depan matanya syahdu lisannya santun tangannya ramah baik tulus selesai orang suka gitu kan gak usah lintas alam bawa foto ke dukun suruh jin yang datang untuk apa kesyirikan kepada Allah itu kan lintas alam penjahat dimasukin ke rumah gitu kan itu kan tidak perlu semuanya itu contoh-contoh dan banyak sekali masalah ini saya juga pernah itu hari di puncak mampir di satu restoran mampir tidak sekali sama teman saya gitu dia kebetulan kenal pemilik restoran restoran ini cukup besar kemudian saya sholat di musholahnya karena mesti cukup jauh dan kami lagi musafir waktu itu terus sholat bagi sholat di musholah ada satu bingkai mungkin seperti lukisan di belakang kita ini tapi ditutup kain hitam di depan mehrobnya gitu terus saya curiga saya panggil pak ini apa ini pak oh ada orang disini orang pintar kasih untuk apa untuk laris usaha saya bilang gitu dia bilang iya usad coba buka pak salah satu syaratnya gak boleh buka kain hitamnya itu coba buka saya bilang gak apa-apa bapak gak usah khawatir saya insyaallah jamin tidak apa-apa mungkin dia diancam kalau buka nanti kualat lah apa Allahu alam buka begitu buka saya tahu tuh tulisannya subhanallah ini pernah terjadi juga di irian waktu itu saya lagi dakwah kesana ada satu pengusaha muslim disana dia karena saya jelasin masalah jimat-jimat ini gak boleh segala macam dia bilang usad bisa ke toko saya gak tokonya masyaallah laku memang gitu besar tapi ada satu di ruangan ayah dia dia bilang usad tolong lihat di belakang pintu kamar orang tua itu ada kertas itu kertas udah butek banget udah tua coklat udah sobek-sobek udah lama ini saya curiga karena bahasa Arab dia bilang terus saya coba lihat saya bukan nyomongin diri bapak ibu sekitar dari SD saya sudah belajar bahasa Arab tapi saya gak tahu isinya apa bahasa Arab saya coba baca apa ini gitu bolak-balik ternyata setelah saya teliti mungkin cukup lama 15 menit mungkin itu bahasa Indonesia tapi di Arab kan makanya tidak saya temukan dalam bahasa Arab ini apa jadi waktu saya lihat itu tulisannya itu ini adalah nama 7 orang ashabul kahfi lalu sebut sama dia namanya dan nama gak jelas juga nama apa gitu dan ini nama anjingnya siapa yang taruh di tokonya akan lari siapa yang taruh di rumahnya tidak akan diganggu penjahat ini kurafat semua apa punya kertas itu gak ada hubungannya sama sekali jadi hati-hati sekali jadi gak perlu semua itu maka minta selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala tinggal mudah Alhamdulillah Ya Allah tolong selamatkan saya dari orang ini Ya Allah mudahkan saya rezeki itu mudah selamatkan saya dari ini dan itu kan bisa saya ulangi ya disini firman Allah subhanahu wa ta'ala dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu tidaklah sanggup menolongmu bahkan tidak dapat menolong diri mereka sendiri selanjutnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hajj ayat 11 sampai ayat 13 yang bunyinya dan diantara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi saja maksudnya hanya asal-asalan maka jika ia memperoleh kebaikan tetaplah ia dalam keadaan itu tetap beribadah kepada Allah dan jika ia ditimpas satu bencana ujian berbaliklah ia ke belakang malah tambah jauh dari Allah rugilah ia di dunia dan di akhirat padahal kalau dia sedang ada ujian tadi saya bilang langsung kembali kepada Allah clear sebenarnya kalau kembali kepada Allah langsung uduk sholat taubat berdoa clear rugilah orang itu kalau dia begitu dia ada di uji-ujian lalu dia malah kembali ke belakang tidak menyembah Allah rugi dunia rugi akhirat yang demikian itu adalah kerugian yang nyata ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudaratnya lebih dekat daripada manfaatnya sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan maksudnya yang dia seluruh selain Allah subhanahu wa ta'ala ya ini berarti juga dalil menyebutkan tentang masalah tidak bolehnya syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian selanjutnya surah Al-Hajj masih sama tapi ayat 73 sampai 74 surah yang sama itu saya hai manusia telah dibuat perumpamaan maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu baik-baik sesungguhnya segala sesuatu yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu misalnya kita punya segelas susu lalat ambil satu tetes lalu pergi kita gak bisa mengambil tetes itu saking lemahnya gitu ya amat lemahnya amat lemah lah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa jadi kadang-kadang orang yang masih lemah hubungannya sama Allah belum meyakini tentang sifat Allah yang maha kuasa maha perkasa maha bijaksana ini masih bergantung pada makhluknya selanjutnya surah Al-Anqabut ayat 41-43 perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah dan ketahui lah sungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba kalau kalian mengetahuinya atau kalau mereka mengetahuinya jadi semua yang bapak ibu panggil selain Allah jimat batung dewa itu seperti laba-laba kalau bangun rumah bagaimana rapuhnya itu seperti itu sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah itu dia dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu kalau sudah belajar baru faham maka tinggalkan semua itu jangan pernah bergantung pada benda-benda makhluk itu termasuk kalau kita pajang ayat kursi di rumah itu pajangan jangan anggap ayat kursi itu bisa ngusir syaitan pajangannya saya mau kasih contoh kalau bapak ibu lagi gak bisa tidur malam mau tahu resep gampang tidur coba ambil Al-Quran baca ngantuk gak berarti dekat Al-Quran ada syaitan gak ada itu dibaca saja masih digoda apalagi kalau cuma dipajang jadi jangan salah faham itu cuma hiasan bukan ngusir syaitan ayat kursi berfungsi kalau dibaca itu harus diletakkan itu harus dengan ilmu makanya disini dikatakan Allah bilang tiada yang memahami kecuali orang yang berilmu harus faham dengan ilmu yang benar jadi gak salah ini termasuk juga kadang-kadang ada yang suka gantung-gantung Quran kecil kecil sekali dijadikan kalum pada waktu itu gak bisa dibaca saya pernah buka itu saya coba baca bagaimana caranya bacanya gak bisa kelihatan itu tulisan dari mana ini harus hati-hati masalah seperti ini baik selanjutnya surah ayat 22 sampai 23 katakanlah seruhlah mereka yang kamu anggap selain ilah selain Allah mereka tidak memiliki kekuasaan seberat darah pun seperti biji sawi di langit dan di bumi semua yang diseruh pada selain Allah itu dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada diantara mereka yang menjadi pembantu baginya yang besar kata ganti Allah tidak ada diantara mereka yang disekutukan itu pernah bantu Allah sedikit pun untuk membangun langit dan bumi dan tidak ada berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya yang besar kata ganti Allah memperoleh syafaat tersebut tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali dengan izin Allah sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka mereka berkata apakah telah difirmankan apakah telah apa apakah yang telah difirmankan oleh Rabbimu mereka menjawab perkataan yang benar dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar saya ingin berbagi sebuah riwayat Bapak Ibu sekalian di masa Nabi Muhammad s.a.w. pernah Nabi dan sahabat lihat meteor jatuh seperti biasa kita lihat terus Nabi s.a.w. tanya para sahabat apa yang kalian bilang dulu yakini di masa jahidiyah kalau lihat seperti ini maka sebagian sahabat bilang ya Rasulullah kalau kami di masa jahidiyah seperti ini kami anggap itu berarti ada satu orang tokoh yang baru lahir atau ada satu tokoh yang meninggal jadi seperti itu keyakinan mereka di masa jahidiyah kata Nabi s.a.w. bukan seperti itu pemahaman yang benar adalah kalau Tuhan kalian Allah menentukan satu keputusan ini untuk besok nih apa yang terjadi siapa yang mati siapa yang lahir bagaimana kadar udara kadar air Allah s.w.t menyampaikannya kepada para pemikul arsh pemikul singa sananya Allah ada delapan malaikat kemudian para malaikat itu bertakbir lalu malaikat di langit ketujuh bertakbir pula yang keenam bertakbir sampai langit pertama di atas kepala kita nih namanya langit pertama langit dunia lalu semua malaikat itu bertanya kepada malaikat pemikul arsh apa keputusan Tuhan kita lalu disampaikan lah besok hujan disini besok ada lahir sekian banyak manusia jin hewan wah semuanya lah ini kehidupan yang begitu rumit ini semua disampaikan sehingga para malaikat tahu besok siapa yang mati siapa yang lahir berapa kadar air kadar udara semua ini sistem itu disampaikan nah disini kata Nabi s.a.w. nanti syaitan susun-susun Nabi kasih contoh telapak tangan beliau begini terus dari bumi sampai ke langit untuk mencuri informasi itu mau dengar besok hujan dimana besok siapa mati siapa lahir tujuannya untuk kembali ke dukun-dukunnya sampai kasih bocoran itu diambil dari mana dari langit bukan karena syaitannya faham enggak ini bocoran sampai saya pernah bilang waktu sampaikan hadits ini ini kalau dukun-dukun tahu mereka berhenti jadi dukun kalau dia muslim karena ini bocoran dari Nabi luar biasa perhatikan sampai akhir hadits lalu kata Nabi s.a.w. nanti mereka susun-susun lalu mereka akan dihantam dipanah oleh para malaikat dengan panah-panah api itulah bintang-bintang dalam surah Al-Muluk Allah bilang kan dan kami jadikan bintang-bintang sebagai anak-anak panah api untuk syaitan meteor itu kan serpihan bintang itu dipakai oleh malaikat untuk panah syaitan-syaitan sehingga mereka banyak yang terbakar mati ada juga yang berhasil lolos lalu dia mengambil mencuri sebagian saja informasi disampaikanlah kepada dukun-dukunnya itu sehingga kalau ada dukun yang tahu besok begini betul terjadi bukan karena dia tahu curian itu itu pun apa kata Nabi s.a.w. dan syaitan-syaitan ini membumbuhi dengan seratus kedustaan ditipu itu begini-begini ternyata tidak benar nah seperti itu jadi kalau sudah tahu syaitan-syaitan ini cuma curi informasi ngapain pergi dukun itu informasi curian semua kita sudah punya wahyu yang menyampaikan kepada kita dan kita bisa connect langsung kepada Allah tanpa perantara angkat tangan ke langit langsung Allah dengar Allah maha mendengar maha mengetahui dijanjikan tadi dalam surah Gafir ayat 60 pasti diterima kenapa harus bergantung pada makhluk kemudian selanjutnya dalam surah Fatir ayat 13-14 yang berbunyi demikian demikian itulah Allah rob kalian kepunyaannya lah kerajaan semua yang di langit dan bumi milik Allah dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah patung kuah apalah segala macam ya dewa-dewa matahari bintang segala macam tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari jika kamu menyuruh mereka mereka tidak ada atau tidak mendengar suruhanmu dan kalau mereka mendengar mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu dan di hari kiamat mereka juga akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang lengkap seperti ini sebagaimana yang diberikan oleh zat yang maha mengetahui gak ada yang bisa kasih bocuran kalian begini supaya faham seperti Allah Allah kasih bocuran jadi mereka tidak bisa memberikan apa-apa sama sekali ada satu kementerian di Saudi itu kalau salah kementerian agama saya tidak terlalu ingat pas tapi ada satu kelompok namanya Hai Amil Ma'ruf Nahimungkar khusus kelompok ini diperintahkan menter Saudi untuk menegakkan yang benar dan melarang dari kemungkaran mengingatkan orang sholat mengingatkan orang ini dan itu salah satu profesi mereka adalah menangkap dukun-dukun ditangkapin semua di Saudi ditangkap kalau kedapat kedapatan lagi praktek penggal lehernya dihukum mati dukun itu karena Nabi SAW mengatakan hadus sahir darbatun bis saif hukuman penyihir itu dukun peramal ini dipenggal lehernya kalau hukum agama begitu karena mereka banyak sekali menceritkan suami istri banyak membuat orang kena penyakit banyak orang yang bangkrut usahanya banyak orang terganggu gelisah tidur suka mimpi buruk terganggu macam-macam cerainya suami istri itu semua karena itu subhanallah saya pernah ada cuplikan diangkat di youtube itu dari beberapa reaksi mereka pada saat mereka datangin dukun saya pernah lihat salah satunya didatangin satu tempat dukun itu banyak sekali burung berpatian diikat kakinya ada namanya orang di situ ada di sayapnya ada yang ditaruh di botol dilempar di dalam air apalah segala macam itu semua kalau mau lepasin sihir itu memang kita harus melepaskannya maka oleh tim ini dilepasin semua itu tali-talinya diipasin kertasnya dibakar cairannya ditaruh di saluran air yang mengalir gitu-gitu memang kalau mau batalin sihir itu nah terus ini dukun ini karena didapat praktek dia kena hukuman mati maka oleh si sheikhnya ini yang menangkap itu bilang sekarang coba kau praktekin bagaimana kau panggil syaitanmu itu itu dia praktekin saya lihat cuplikannya itu jadi dia bilang kalau dia mau panggil syaitan dia pakai baju merah semua merah dari kepala sampai ke kakinya semua merah terus dia ambil pecut kuda itu dia pecut dirinya sendiri sambil panggil-panggil nama syaitan itu apalah dipanggil sampai nama syaitannya dia bilang kalau badan saya sudah berdarah-darah kemudian baru saya bisa dengar suara gitu itu pun ditanya lagi kalau kau minta berapa banyak kau dikasih dia bilang mungkin dari sekian ratus permintaan cuma satu dua gak semuanya itu pun kalau dia mampu jadi sama aja minta sama manusia gak ada bedanya tapi dibodohin itu dia harus syirik kepada Allah sembeli ayam pada selain Allah darahnya kadang-kadang diminum apalah segala macam hal yang tidak masuk akal makanya Nabi SAW sudah ingatkan dalam hadis yang sampai mendatangi dukun peramal penyambung penyihir bertanya saja belum percaya coba tebak garis tangan saya coba tebak nasib saya coba bagaimana dan itu misalnya tidak diterima sholatnya 40 hari ke belakangnya bukan ke depan jadi yang sudah pernah kita sholat 40 hari 5 kali sholat sama sholat sunnahnya semua habis gak diterima kalau dia datang dalam hadis lain datangi dukun peramal penyambung bertanya dan percaya dia percaya maka dia telah kufur ya atas apa yang dibawakan oleh Muhammad SAW jadi memang tidak boleh sama sekali kita sayangkan di negeri kita masih subur sekali mereka dan mereka ini pintar kalau di komunitas umat Islam dia tampil seperti orang Islam pakai surban pakai kopia pakai segala macam tapi dukun nah ini bahaya sekali maka mereka tidak bisa memberikan apa-apa itu sudah Allah tekankan dalam banyak ayat yang tadi kita baca termasuk surah fatir ini kemudian selanjutnya dalam surah al-ahqaf ayat 5 sampai ayat 6 dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah dan tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka jadi ada orang gitu minta-minta pada kuburan minta-minta pada lautan minta dikuah tidak ada di ijabah itu tapi tetap saja dia yakin itu adalah benar dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat nisya sembahan-sembahan mereka itu akan menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka ini ada maknanya Bapak Ibu sekalian ya hari kiamat semua yang disembah selain Allah itu didatangkan lalu kemudian disuruh buat pengakuan memang kamu yang suruh orang-orang sembah kamu mereka akan mungkiri enggak kami enggak pernah jadi mereka sendiri ribut tuh antara yang jin yang dia panggil batu yang dia sembah itu akan mungkiri hari kiamat itu Allah sudah bocorkan buat kita dalam surah Al-Hakaf ayat 5 sampai ayat 6 selanjutnya dan setiap orang yang memohon keselamatan kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah dalam bentuk ibadah ataupun hanya permohonan saja sedangkan permohonan itu tidak dapat dilakukan oleh selain Allah maka orang itu berbuat syirik dan murtad kan tadi kita bilang kalau bagian pertama kita berdoa minta kalau permohonan ya meminta suatu yang masih manusiawi minta dibintan air pekerjaan boleh tapi kalau sudah haknya Allah minta keturunan disembuhin penyakit minta dibuat rezeki ini semua syirik kepada Allah dan itu termasuk syirik besar yang mengeluarkan dari Islam surah Al-Ma'idah ayat 72 selanjutnya sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah al-masih putra maliam jadi kita tidak ragu dengan kekafiran pada saat mereka anggap Isa al-Islam adalah putra Allah atau bahkan Allah sendiri padahal al-masih sendiri berkata hai bani Israel sembala Allah robku dan robmu sungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ilan raka tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun jadi kalau orang sedikit saja mempersekutukan Allah maka Allah tidak akan masukkan ke dalam surga ibu dan bapak perlu garis bawah ya penduduk Mekah asli Mekah dulu di masa Nabi S.A.W Abu Jahal Abu Lahab tahu kalau Ka'ba itu rumahnya Allah jangan salah mereka juga tawaf mereka juga berdoa kepada Allah tapi mereka datangkan patung-patung sebagai partnernya Allah sekutunya Allah ya jadi sholat ya kayak tadi habis sholat minta sama kuburan muslim iya tapi masih berbuat kecirikan nah ini mirip dengan orang-orang masa jahiliya mereka kufur kepada Allah tapi mereka tidak sadar itu ya nah itu yang dimaksudkan disini selanjutnya dalam surah Nisa 116 inna Allah laikfir ayushyarak bih waikfir maduna dhalika lima yasha wa maikshyrik billahi faqad dalal dalam ba'idah sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia dan dia Allah mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya disini Allah s.w.t memastikan dosa syirik tidak akan diampuni maksudnya kalau meninggal dalam keadaan syirik kalau dia meninggal dalam berbuat syirik besar di hari kiamat tidak akan dimaafkan lagi jadi ini hati-hati termasuk jangan hanya kena tradisi keluarga tradisi suku ada beberapa orang muslim ikut-ikutan taruh patung di rumahnya depan rumahnya taruh patung anggap itu patung bisa jaga dari pencuri dari mana ini ini hati-hati sekali selanjutnya juga dalam surah as-syuara ayat 213 janganlah kamu menyeruh atau menyembahilah yang lain disamping Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang akan disiksa jadi hati-hati mengkultuskan kris ramadlah kain ini itu segala macam ini hati-hati hanya untuk mengejar jabatan atau susuk untuk kecantikan atau apalah yang semisalnya tidak usah tidak perlu Allah yang buat muka kita begini Allah datangkan nanti orang yang suka tidak usah khawatir baik selanjutnya dalam surah selanjutnya surah az-zumar ayat 65-66 alhamdulillah akhirnya sampai juga lembaran terakhir sudah jam 2 ini walauqad uhya ilaika wa ilaladina min kablikala in ashraqtala yahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin balillaha fa'bud wakum minasyakirin dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu hai muhammad jika kamu mempersekutukan Allah saya akan terhapus amalmu dan sungguhnya atau dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi karena itu maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur terakhir darinya surah ayat 88 walau asyraqu lahabit lahabit anhum makanu ya'malun seandainya mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun saya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan dan akan diterima ibadah mereka perbedaan antara istigasa dan doa meminta pertolongan dan doa istigasa adalah memohon bantuan untuk diselamatkan yaitu menghilangkan kesukaran disilahkan dengan istigasa seperti bentuk kata al-istinsar berarti memohon atau al-nasr kemenangan sedangkan al-istina'ana memohon pertolongan ada pun perbedaan antara istigasa memohon bantuan untuk diselamatkan dengan doa ialah bahwa istigasa istigasa itu khusus untuk perkara dukacita sedangkan doa lebih umum dari istigasa karena doa mencakup dukacita dan yang lainnya jadi kalau diselamatkan istigasa itu hanya betul-betul dalam hal-hal yang urgen yang hanya perkara-perkara yang menyedihkan tapi kalau doa umum semuanya apabila doa disertakan dengan istigasa maka dikategorikan kebab penyertaan umum ke kelompok khusus sehingga keduanya secara mutlak memiliki arti umum dan khusus yang bersatu dalam satu materi sedangkan doa memiliki pengertian tersendiri dari materi itu jadi setiap istigasa adalah doa tetapi tidak semua doa itu adalah istigasa dan doa permohonan atau doa masalah mengandung doa ibadah dan doa ibadah mengharuskan untuk berdoa permohonan ada pun doa yang dimaksud dalam Al-Quran terkadang bermakna doa ibadah terkadang bermakna doa permohonan dan terkadang kedua-duanya sekaligus maksudnya kita bisa niatkan ibadah sekaligus kita sampaikan hajat kita nah itu juga puncak daripada doa tentunya baik ke depannya insya Allah kita akan masuk pasal kedua itu di keutamaan berdoa nanti akan disebutkan panjang lebar dalil-dalil poin demi poin disitu ada kurang lebih 10 dalil berhubungan dengan masalah keutamaan berdoa itu sendiri sampai sini dulu subhanakallah bihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati